Halo semua, ketemu lagi dengan Memunikel. Kali ini di kelas fisika, kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai energi dan daya listrik. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi alternatif serta berbagai upaya untuk menghemat energi. Ada pun indikatornya yang pertama adalah mengidentifikasi hubungan antara V, I dan energi listrik yang kedua mengidentifikasi hubungan antara daya listrik dan energi listrik dan yang ketiga menghitung energi listrik yang digunakan dalam satu bulan. Michael Faraday adalah ilmuwan Inggris yang dijuluki sebagai bapak listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak digunakan oleh manusia. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Nah, manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari tentu saja yang pertama, listrik digunakan sebagai penerangan. kemudian yang kedua listrik digunakan sebagai sumber energi misalnya, pada televisi energi listrik diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi kemudian yang ketiga listrik digunakan sebagai penghasil gerak contohnya pada kipas angin energi listrik diubah menjadi energi gerak kemudian, listrik pada gadget tentu saja manusia saat ini tidak terlepas dari handphone ya jadi, listrik sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari nah, apa sih arti dari alat ini? misalnya, kalian membeli sebuah lampu kemudian pada bungkusnya pasti terdapat informasi seperti ini apa arti 220V per 20W? nah, artinya lampu picia tersebut akan memiliki daya sebesar 20W jika terpasang pada tegangan 220V sehingga nyala lampu akan normal tetapi jika dihubungkan pada tegangan yang kurang dari 220V maka lampu akan menyala redup sedangkan jika dihubungkan pada lebih dari 220V maka lampu akan menyala terang tetapi kemudian akan rusak atau putus jadi lebih baik lampu dihubungkan pada tegangan yang 220V karena keluaran output PLN pasti benilai 220V tetapi ada juga di bagian negara lain yang memberikan output tegangan tidak 220V nah, selanjutnya energi listrik adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar Q pada beda potensial sebesar V atau jika kita rumuskan W sama dengan Q dikali V dimana jika kita substitusikan Q sama dengan I kali T maka rumusnya berubah menjadi W sama dengan V dikali I dikali T dimana V itu ada tegangan I itu adalah kuat arus listrik dan T adalah waktu yang digunakan kemudian jika kita masukkan rumus V sama dengan I kali R maka rumusnya berubah menjadi W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T atau kita ingat sebagai W sama dengan I rit nah jika kita masukkan I sama dengan V per R pada rumus yang kedua ini maka rumus energi diperoleh W sama dengan V kuadrat per R dikali T jadi ada empat rumus ya untuk mencari energi listrik kemudian bagaimana hubungannya dengan daya listrik daya listrik itu sendiri adalah energi listrik yang digunakan atau dihasilkan oleh suatu benda dalam setiap detiknya maka dari itu rumus yang pertama dari energi listrik adalah P sama dengan W dibagi T dimana W itu adalah energi yang digunakan T adalah waktu yang digunakan dalam satuan detik sehingga daya listrik memiliki satuan Watt atau Joule per second nah jika kita masukkan rumus W sama dengan V ke dalam rumus yang pertama maka diperoleh rumus P sama dengan V dikali I kemudian jika kita masukkan rumus hukum Ohm yaitu V sama dengan I kali R maka rumus P nya berubah menjadi P sama dengan I kuadrat R atau V kuadrat per R untuk penggunaan rumus-rumus ini ini tergantung dari soalnya ya oke berikutnya kita akan bahas bagaimana cara menghitung biaya energi listrik yang pertama energi listrik yang digunakan dalam suatu rumah tangga dapat dihitung dengan rumus W sama dengan P kali T dimana P itu adalah daya listrik yang terdapat pada alat elektronik biasanya ya kemudian T itu adalah waktu yang digunakan tetapi karena kita akan menghitung biaya listrik dalam satu bulan biasanya timenya atau waktunya diukur dalam satuan jam karena satuan yang digunakan untuk konsumen energi listrik adalah KWH atau kilowatt hour ingat satu KWH adalah seribu watt hour atau seribu watt jam nah satu KWH itu sendiri adalah energi listrik yang dihasilkan oleh daya satu kilowatt selama satu jam biaya listrik adalah ongkos atau harga yang harus dibayarkan untuk setiap KWH nya dan dinyatakan dalam rupiah per KWH nah untuk harga rupiah per KWH setiap golongan itu berbeda-beda ya bahkan PLN itu memberi harga per golongannya misalnya untuk rumah tangga sekitar 1.500 rupiah per KWH belum tentu untuk golongan yang lainnya nah berikutnya kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai energi dan daya listrik contoh soal yang pertama sebuah lampu pijar memiliki hambatan 50 Ohm ketika menyala mengalirkan arus listrik sekitar 2 Ampere berapa besar energi listrik yang dihasilkan lampu pijar apabila dinyalakan dalam 5 menit disini kalian harus menuliskan apa yang diketahui dari soal R sama dengan 50 Ohm I sama dengan 2 Ampere dan T kita ubah menjadi detik jadi 300 second maka jika kita masukkan rumus W yang sesuai dengan apa yang diketahui kita gunakan rumus W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T atau W sama dengan Irit I nya adalah kuat arus yaitu 2 Ampere kuadrat dikali hambatan 50 Ohm dikali time atau waktu yang digunakan dalam 5 menit ya kita ubah menjadi detik yaitu 300 detik nah setelah dihitung hasilnya adalah 60.000 Joule atau 60 Kilo Joule soal nomor 2 sebuah setrika listrik dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt dipakai selama 30 menit bila hambatan elemen pemanas setrika adalah 180 Ohm berapa besar energi listrik yang terpakai selama itu nah seperti biasa kalian analisa apa yang diketahui dari soal yang diketahui di soal adalah V atau tegangan sebesar 220 volt T 30 menit kita ubah menjadi second yaitu 1800 detik kemudian R nya atau nilai hambatan 180 Ohm nah dari yang diketahui maka kita gunakan rumus energi W sama dengan V kuadrat kali T dibagi R W sama dengan V kuadrat per R dikali T lalu kita masukkan data yang diketahui tegangannya 220 volt dikuadratkan yaitu 48400 kemudian dikalikan dengan 1800 lalu dibagi 180 nah ini kita bisa coret ya 180 nah ini kita bisa coret 1800 dibagi 180 berarti dikali 10 hasilnya adalah 484 ribu Joule atau jika kita ubah maka energinya adalah 484 kilo Joule soal selanjutnya sebuah kipas angin memakai tegangan 220 volt jadi diketahui 220 volt untuk tegangan mengalir kuat arus listrik sebesar 2,5 ampere i nya 2,5 selama 15 menit berapa besar energi listrik yang terpakai jika diketahuinya seperti ini maka waktu yang digunakan itu harus diubah dalam satuan detik kecuali jika disoal diminta dalam satuan kilowatt jam ya misalnya untuk menghitung biaya listrik itu waktunya dalam satuan jam nah karena yang diketahui ada v, i, t v, i, dan t maka rumus untuk energi listrik yang kita gunakan adalah v sama dengan fit dimana v nya ada tegangan listrik i adalah kuat arus t adalah time atau waktu yang diperlukan dalam detik jadi hasilnya 495 ribu Joule atau 495 kilo Joule soal berikutnya pada sebuah lampu tertulis 220 volt 50 watt dipasang pada tegangan 220 volt selama 5 menit berapa besar energi listrik yang dipakai oleh lampu? nah disini pun tidak diminta dalam satuan jam jadi kita ubah ke second untuk waktunya jadi timenya 5 menit yaitu 300 detik nah karena yang diketahuinya adalah P dan T maka kita menghitung energi listriknya P dikali T sedangkan V di sini adalah informasi saja untuk melengkapi soal jadi w sama dengan P kali T dimana P itu daya yaitu 50 watt daya biasanya tertulis pada alat elektronik yang kita gunakan kemudian T nya dalam satuan detik yaitu 300 second jadi hasilnya 15 ribu Joule atau 15 kilo Joule soal selanjutnya sebuah lampu sebuah lampu tertulis 220 volt per 40 watt dipasang pada tegangan yang sesuai selama 8 jam berapa besar energi listrik yang dipakai lampu dalam KWH selama 1 bulan ingat kita anggap 1 bulan itu rata-rata 30 hari ya jadi karena yang diminta dalam satuan KWH maka time yang digunakan harus dalam satuan jam nah karena sudah diketahui dalam satuan jam maka kita tidak perlu mengubahnya dalam satuan second nah kita mencari dulu energi yang digunakan pakai rumus W sama dengan P kali T diperoleh 40 watt dikali 8 jam hasilnya 320 WH kita ubah menjadi KWH dibagi seribu ya jadi 0,32 KWH per hari untuk mengetahui energi yang digunakan dalam 1 bulan jadi 0,32 KWH per hari dikali 30 hari hari kita coret ya jadi hasilnya 9,6 KWH soal berikutnya pada bulan lampu tertulis 220 volt per 120 watt jelaskan arti penyataan tersebut yang kedua berapa besar nilai hambatannya yang ketiga apa kemungkinan yang terjadi apabila lampu dipasang melebihi 220 volt dan apabila lampu dipasang di bawah 220 volt yaitu kemudian kita hitung berapa besar daya listrik yang dipakai oleh lampu tersebut jika dipasang 110 volt nah berdasarkan materi sebelumnya bahwa jika tertulis 220 volt per 120 watt maka artinya lampu tersebut jika terpasang pada tegangan 220 volt akan memerlukan daya sebesar 120 watt sehingga nyala lampu tersebut akan normal ya sehingga jika lampu tersebut terpasang pada tegangan yang sesuai maka nyala lampu akan normal selanjutnya kita akan menghitung besar hambatan lampu karena di soal diketahui disini V kemudian P maka untuk mencari hambatan kita gunakan rumus R sama dengan V kuadrat per P dimana V itu ada tegangannya 220 volt kuadrat hasilnya 48400 dibagi 120 maka hasilnya menjadi 403,33 ohm selanjutnya jika kita pasang lampu tersebut melebihi 220 volt mungkin lampu tersebut awalnya akan menyala tetapi lama kelamaan akan putus sehingga akan merusak alat tersebut kemudian jika kita pasang lampu tersebut dikurang dari 220 volt atau 110 volt maka lampu tersebut menyala tetapi redup kemudian berikutnya yang E kita akan buktikan bahwa lampu tersebut akan redup jika terpasang pada 110 volt dengan menghitung nilai daya listrik tersebut kita gunakan rumus perbandingan R1 sama dengan R2 kita gunakan rumus V kuadrat per P dimana kita masukkan nilai masing-masing V1-nya adalah 220 V2-nya adalah 110 karena sudah diperkecil jadi hasilnya P2 sama dengan 110 kuadrat per 220 ini kita bisa perkecil ya nilainya 1 per 2 dikuadratkan jadi 1 per 4 dikali 120 hasilnya 30 Watt coba bandingkan dengan daya yang pertama yaitu 120 Watt itu nyalanya maksimal sedangkan ketika kita turunkan nilai tegangan maka daya lampu akan mengecil artinya nyala lampu pasti akan redup soal selanjutnya nah disini mem punya satu buah catokan tertulis pada catokan tersebut nilai voltage atau tegangan adalah 220 V pada umumnya setiap alat elektronik terpasang pada nilai tegangan 220 V yang sesuai dengan tegangan output pada PLN nah power yang digunakan atau dihasilkan oleh alat ini sebesar 22 Watt apa arti dari spesifikasi alat ini artinya adalah jika catokan tersebut terpasang pada tegangan 220 V maka catokan akan memerlukan daya 22 Watt sehingga panas sehingga panas yang dihasilkan normal tetapi jika dipasang melebihi 220 V maka catokan akan rusak dan sebaliknya jika dipasang kurang dari 220 V maka catokan tersebut akan panas tetapi panasnya tidak maksimal berikutnya di soal ini kita akan menghitung biaya listrik yang digunakan dalam 1 bulan jika soal ini dalam sebuah lampu terdapat 2 lampu yaitu 100 Watt 3 lampu 60 Watt 4 lampu 20 Watt yang dinyalakan rata-rata tiap harinya 5 jam jika harga tarif listrik per KWH-nya yaitu 3000 Rupiah maka biaya listrik yang harus kita bayarkan selama 1 bulan adalah ingat tahapannya adalah kita hitung energi listrik yang digunakan per hari dengan rumus W sama dengan P dikali T nah kita hitung semuanya karena terdapat 3 buah lampu dengan masing-masing daya yang berbeda jadi kita hitung 3 kali untuk lampu yang pertama 100 Watt dikali pemakaiannya yaitu 5 jam dikali jumlah lampu jadi 1000 Watt kemudian lampu yang kedua 60 Watt dikali 5 jam dikali 3 buah lampu yaitu 900 Watt lampu yang ketiga 20 Watt dikali 5 jam dikali 4 buah lampu yaitu 400 Watt kemudian kita hitung total energi yang digunakan per hari dalam satuan KWH menjadi 2,3 KWH per hari lalu setelah kita hitung energi per hari kita hitung per bulan caranya jumlah energi yang digunakan per hari 2,3 KWH per hari dikali jumlah rupiah yang harus kita bayarkan per harinya dan dikalikan total hari dalam satu bulan jadi hasilnya adalah 207 ribu rupiah nah disini mem punya soal ya hitunglah biaya listrik yang harus dibayarkan dalam satu bulan jika pada rumah tersebut terdapat kulkas televisi lampu neon dan oven silahkan kalian kerjakan soal ini sebagai latihan di rumah oke sampai ketemu pada video selanjutnya ya dadah selamat menikmati